Hai Assalamualaikum teman-teman berjumpa lagi di channel saya kali ini saya akan membuat nasi uduk magicom di sini saya ada satu liter beras yang sudah saya bersihkan cuci bersih 700 mili santan dua batang daun pandan satu batang sereh lima lembar daun salam satu lembar daun jeruk dan sini ada kapol secukupnya langkuas jahe dan biji pala Nah sekarang kita akan membuatnya ya pertama-tama kita masukkan masukkan daun yang tadi langkuas jahe dan sereh sebelumnya sudah dikeprek ya santan kita masukkan lalu masukkan satu sendok makan garam ini diaduk ya bun aduk rata setelah diaduk nanti kita masukkan ke magicom masak hingga matang ini sudah matang ya bun kita aduk dulu ya agar rata tanaknya wangi sekali bun kita tambahkan dua sendok makan minyak bawang minyak bawang ini minyak yang bekas goreng bawang ya bun agar tambah wangi kita aduk rata sudah rata diaduk kita sisihkan dulu ya bun sekarang kita buat menu kedua disini saya akan membuat semur jengkol dan tahu disini bahan-bahannya ada ketumbar 1 sendok makan 6 siung bawang merah 2 siung bawang putih 4 siung cabai rawit merah secukupnya jahe langkuas serai dan daun salam disini ada jengkol yang sudah saya rebus dan saya keprek tahu yang sudah digoreng ya dipasar banyak ya bun udah dua macam kecap panaskan minyak sebelumnya bumbu yang tadi sudah saya blender ya bun kita haluskan kita masukkan ke minyak panas minyaknya secukupnya saja ya kira-kira aja bun kita tumis sampai bumbu harum dan matang masukkan salam serai dan langkuas aduk kembali hingga harum dan setelah bumbu kering kita akan masukkan air sebanyak 500 ml aduk lagi sampai rata nanti kita baru masukkan jengkol yang sudah direbus sama tahu ya bun selamat menikmati tambahkan kecap manis secukupnya aduk rata hingga tahu dan jengkol meresap dan air menyusut tambahkan 1 sendok 1 sendok teh garam aduk rata kembali tunggu sampai mendidih air meresap ke dalam tahu dan jengkol tambahkan lagi setengah bungkus roiko selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kalau takut nanti keasinan atau garamnya berkurang silahkan ditambah sesuai selera sudah matikan kompor sudah selesai menu sarapan untuk keluarga saya pagi ini ada nasi uduk meji kom semur tahu dan semur jengkol ini ada bihun nah sebelumnya bihun resep bihun ini sudah saya buat ya bun cek aja videonya nah ini ada sambal kacang nanti saya tulis resepnya di deskripsi box tambahannya ada lalap timun lebih enak kita bikin sendiri di rumah ya bun jangan lupa dicoba subscribe like and comment my youtube channel assalamualaikum